selamat datang di hot talk korea channel hari ini kami akan memasak hot talk bahan-bahannya tepung beras ketan tepung terigu protein tinggi gula pasir garam air hangat ragi instan minyak goreng ground sugar gula aren kacang-kacangan kayu manis bubuk tuang air hangat ke dalam mangkuk kemudian tambahkan gula pasir garam minyak goreng dan juga ragi instan kemudian kita aduk rata semua bahannya sampai tercampur setelah itu kita tutup sebentar campurkan tepung terigu protein tinggi dan juga tepung beras ketan kemudian kita ayak kemudian kita campurkan air ragi ke dalam tepung sudah kita ayak tadi aduk-aduk adonan dan air ragi sampai semua adonan tercampur rata tekstur adonannya akan sedikit lengket seperti ini setelah semua adonan tercampur rata kita tutup menggunakan plastik wrap kemudian diamkan kurang lebih satu sampai satu setengah jam sampai adonan mengembang sekarang kita buat isian hot cincang kasar kacang-kacangan disini ada kacang almond dan juga walnut tapi juga bisa menggunakan kacang mide kacang tanah maupun kacang kenari kemudian kita campurkan kacang dengan brown sugar tambahkan gula aren dan beri kayu manis bubuk lalu aduk rata kacang dan juga gula setelah kurang lebih satu sampai satu setengah jam adonan akan mengembang dua kali kemudian kita buka plastiknya dan kita aduk-aduk adonan supaya udara di dalam adonan keluar setelah kita aduk adonan kita siap untuk membuat hot top olesi tangan dengan minyak goreng lalu ambil adonan secukupnya dan kita pipihkan adonan kemudian kita beri isian kacang dan juga gula kurang lebih dua sendok makan lalu kita tutup adonan dan kita bentuk bulat adonan pastikan semua isian adonan tertutup dengan adonan tepung lalu ujung tutup adonan tadi nanti kita balik ketika menggoreng panaskan teflon dengan api kecil kemudian kita beri minyak secukupnya goreng adonan dengan ujung adonan kita letakkan di bawah supaya isiannya tidak keluar pastikan selalu lumuri tangan dengan minyak goreng ketika akan mengambil dan mengisi adonan supaya adonan tidak lengket di tangan selamat menikmati selamat menikmati setelah kita masukkan adonan ke dalam teflon kita tunggu kurang lebih 1 menit kemudian kita balik adonan dan langsung kita pipihkan menggunakan spatula secara perlahan balik adonan sampai kedua sisinya menjadi kecoklatan dan adonan menjadi matang jika kedua sisi adonan sudah coklat dan matang kita angkat goreng semua adonan sampai habis kita mulai ke dalam cembar selamat menikmati jika hot talk sudah matang kita susun di atas piring hot talk siap disajikan selamat mencoba selamat menikmati aktifkan lonceng dan like maturnum terima kasih selamat menikmati